ini dia masakannya udah matang ya teman-teman dan sekarang saya mau pokoknya mau lanjut makan udah capek iya ya habis dari belanja terus masak dan sekarang mau makan Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya lagi di tempat ikan ya teman-teman beli udang dan beli apa sih ini namanya oh disini di Indonesia namanya kepiting ya disini ada cumi disini ada ikan saya lagi di mal lagi di heavy panda ya teman-teman lihat kalau musim dingin kayak gini ya jagung udah mulai keluar nih besar-besar lagi ini ada bok dunis ada parsley ya namanya kalau di induk tempat-tempat sayurannya ini ya dan saya udah selesai teman-teman tuh saya sekarang mau pulang ya halo teman-teman kembali lagi sama saya ya sekarang saya mau masak nih teman-teman mau masak sambal goreng udang ya mau saya goreng dulu sebentar ini udang yang tadi malam saya ke supermarket teman-teman beli udang sama apa namanya itu kepiting kepiting di sana mau nyebutin kepiting aja susah banget soalnya kalau disini namanya apa itu abu megas umumnya suka ngawur ke trepo-trepo terus teman-teman ini mau saya oseng sama pabe hijau ya dan pabe merah saya udah sediakan saya potong-potong ya oke jadi gini aja udah ya teman-teman dan ini liatnya langsung masukin bawang putih ada jahe ada lengkuat ya bawang bombay bawang bombay bawang bombay ini bawangnya udah bau harum ya teman-teman saya masukin air dulu ya sedikit karena saya mau naruhin caos tomat sedikit ya kalau saya nggak suka saus tiram kenapa ya ini ada salsa asin ya salsa asin untuk serba guna seleranya masing-masing ya teman-teman mau dikasih bumbu apa bumbu apa masukin daun salam juga dan masukin juga cabenya dan masukin juga cabenya tambahin penyedap juga ya masaku sedikit oh iya gula oh iya gula patulang pasir ya masukin air sedikit lagi dan masukin juga langsung udangnya ya biar nak matang barang-barang sama cabenya tambahin garang sedikit tambahin garang sedikit tergantung selera ya suka asin apa suka nggak udah matang tinggal mau masak kepitingnya ya teman-teman mau masak di santan oh iya disini juga saya lagi numis kangkung teman-teman habis numis kangkung saya mau masak kepiting di santan ya sekarang tinggal masak kepitingnya ya teman-teman ini bumbu yang udah saya haluskan nggak saya taruhin minyak dulu bawang putih bawang merah kemiri ya cabai merah daun jeruk lengkuas dan jahe-jahe nya juga nggak saya haluskan ya berikutnya saya tambahkan unyik juga ya semuanya ya ya tambah minyak sedikit tumis sampai benar-benar matang bumbunya ya biar enggak bau rang ini bumbunya udah bau harum ya udah benar-benar matang saya tambahin air tambahin penyedap juga masa kok biar gurih kebanyakan micin kalau enggak ada masako masakan kurang yang mana ya teman-teman kurang sodap saya masukin santannya ya teman-teman saya pakai santan ini instan ya bersih dikukus udah bersih banget tuh dikukus mungkin berapa menit 10 menit ya jadi udah matang setengah matang nanti baru masukin kesini ya udah langsung masukin aja bismillahirrahmanirrahim masak sendiri dimakan sendiri teman-teman enggak tahu suami ma kalau ditawarin makanan laut enggak doyan kalau ikan juga susah suruh makan ikan terakhir saya taruhin daun bawang ya teman-teman ambil nasi ya teman-teman ayo kita makan enggak tahu mudah-mudahan enak ya teman-teman kalau udah lama banget enggak pernah makan kangkung ini mau nyobain dulu oseng kangkungnya ya saya oseng setengah matang juga biar kriuk-kriuk matangnya juga pakai tangan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mari kita makan teman-teman ya enak kicipin udangnya ya uh cabenya disini lagi adan asar ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim hmm udangnya manis pedes kicipin juga santan ke pitingnya aduh hmm dagingnya tapi makan kayak gini harus pelan-pelan ya teman-teman hmm N.A.E. kolesterol hehehe 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 ngeliat tiap hari ini ya teman-teman hehehe 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 baginya lembut banget nih ke piting sayangnya kurang besar, gak ada eh gak kayak di Indonesia ya tinggal pilih hmm 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 selamat menikmati kuahnya mantap onas bau daun jeruk bau daun salam ini harusnya pakai kuahnya taruh di nasi ya enak mantap pokok selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampai di sini aja dulu teman-teman ya di video saya ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ngikutin saya. Semoga selalu diberi kesehatan panjang umurnya dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Di video kali ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih ya teman-teman yang baik.